Hai, gue Rangga. Kali ini gue akan membahas tentang Spectrum Analyzer, tapi yang bisa multi-channel analysis kayak gini. Ya, yang biasa ditanyakan paling pertama adalah, bang, gimana downloadnya? Kalian tinggal ke website-nya Voxenggo, yaitu voxenggo.com slash product slash span. Lalu di sebelah kanan ada pilihan download, kalian sesuaikan dengan operating system kalian. Kalau Mac, ya AU atau VST. Kalau Windows, ya cuma ada yang pilihan yang di bawah, yang VST atau VST3 ini. Nah, catatan untuk pengguna Mac, multi-channel analysis-nya atau analyzer ini cuma bisa bekerja di format VST. Untuk Windows, download aja yang di bawah. Untuk install, gampang. Tinggal next-next aja sebenarnya. Lalu untuk formatnya, kalian pilih kalau misalnya kalian bukan pengguna Pro Tools, ya nggak perlu install yang format AAX. Karena AAX itu adalah format plugins-nya Pro Tools. Dan untuk location install-nya, kalau gue pakai custom folder, jadi ya di sini lah. Tapi kalau kalian by default, biasanya tinggal next-next aja kemudian selesai. Kalau install udah selesai, kita masuk ke Ableton. Kalau kalian pakai Ableton, kalau pakai DAW lain, ya dicocokkan aja. Intinya adalah kita membuat sinyal audio ini masuk ke voxing waspan. Dan kalau di Ableton, di sini gue menambahkan 4 track. Yang kemudian akan gue kasih nama analyzer. Lalu kita ke plugin, selalu search span. Lalu kemudian kita masukkan span ke dalam group analyzer tadi. Kemudian kita mute group-nya atau kita non-aktifkan output-nya. Karena kita nggak membutuhkan output dari group ini. Kita hanya membutuhkan sinyalnya masuk ke group ini aja. Jadi bunyinya nggak double dengan bunyi track aslinya. Lalu kita set input-nya dengan track yang ingin kita analisa frekuensinya atau yang ingin kita analyze menggunakan span. Lalu aktifkan input monitoring, jadi sinyalnya bisa terbaca di track ini. Kemudian untuk output group-nya kita pilih secara manual ke group analyzer. Untuk yang track pertama atau yang paling pertama, biarkan saja. Tapi yang kedua, pilihlah analyzer tapi yang ada di bawah. Kemudian muncul pilihan output channel yang ada di bawah. Lalu pilih ke 3 dan 4 span, 5 dan 6 span, dan seterusnya. Kemudian kita ke group analyzer. Kita buka spannya, lalu kita atur routing-nya. Nah, di sini untuk input channel-nya atau input routing-nya kita isi sesuai abjad. Lalu untuk nama group-nya, kita bisa isi atau kita bisa custom sesuai dengan track yang ingin kita analyze. Nggak harus sama, bebas. Pokoknya yang mudah dimengerti untuk kalian aja. Ketika sudah selesai rename, kita tinggal play aja lagunya, dan cek apakah group yang kita buat ini sudah berfungsi. Ketika sudah berfungsi, kita bisa klik underlay dan pilih track yang berbeda. Sehingga kita bisa membandingkan frekuensi dari dua track itu. Lalu di sini gue sedang melihat antara chord dengan bass, lalu bass dengan sub, sub dengan drums, dan drums misalnya dengan chord. Jadi apapun yang kalian lakukan dengan track aslinya, maka analyzer-nya juga akan menampilkan perubahan dari frekuensi tersebut. Volume, EQ, dan efek-efek lainnya yang merubah frekuensi. Ya mungkin sekian video yang bisa gue share kali ini. Semoga ada manfaatnya. Gue Rangga, sampai jumpa. Ketika Important! Ketika